Teman-teman sekalian, salam jumpa di dalam video saya kali ini. Dalam video saya kali ini, saya mau bercerita tentang Kokotuli Sanga Nara, mitos asal usul besi dan api yang hidup pada masyarakat lama holot Flores Timur. Ada pun cerita yang saya mau bagikan kepada Anda tentang Kokotuli Sanga Nara ini, saya ambil dari buku yang berjudul Rarantono Vujo, aspek-aspek inti sebuah budaya lokal di Flores Timur yang ditulis oleh Carl Haines Cole dengan penerbit Lede Lero, halaman 311 sampai 326. Sebelum saya bercerita lebih lanjut mengenai Kokotuli Sanga Nara, saksikan dulu yang satu ini. Teman-teman, jikalau Anda menyukai video saya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ingat, subscribe, like, dan komen. Satu, dua, tiga. Pada mulanya, hanya ada Ibu Raja Rera Wulan dan Bapak Ratu Tanah Ekan yang hidup di langit yang tinggi, yang ditutupi awan. Kedua sosok tertinggi ini menghidupkan dan menyebarkan banyak manusia ke dunia. Manusia-manusia itu tinggal di kampung Kajo Tapu Wutung, berdiam di tanah Huan Kolen Lolon, di atas Batu Karang, di atas Tanah Gosong. Maka di kampung ini, lahirlah Ibu Nogo Saulele dan Bapak Hali Leki Aman. Bapak Hali Leki Aman dan Ibu Nogo Saulele melahirkan beberapa anak. Anak-anak mereka adalah yang pertama bernama Kokotuli Sangganara, yang kedua bernama Kiyasepa Oletukan, yang ketiga bernama Madoseda Wurabawa, dan yang keempat bernama Sedulewa Aman Dula Dopen. Kiyasepa Oletukan, Madoseda Wurabawa, dan Sedulewa Aman Dula Dopen, bekerja rajin di ladang dan melakukan tugas mereka. Tetapi Kokotuli Sangganara tidak bekerja. Dia menghabiskan waktu dengan berjalan kian kemari di kampung, tidak melakukan tugasnya, melainkan mengembara kemana-mana. Dia pergi berteduh ke bawah pohon asam di ujung bawah kampung, kadang dia berjalan bersama teman-temannya keliling kampung, mengembara sambil bernyanyi. Ada yang tertawa mendengarnya, ada yang diam saja. Ketika hari sudah sore menjelang malam, pulanglah Ibu Nogo Saulele dan Bapak Hali Leki Aman bersama anak-anak mereka. Kedua orang tua itu kemudian menjahit pembungkus bunga pinang tempat menaruh kotoran. Mereka menyediakan tempat untuk kencing menggantung makanan di ujung pinggir atap dan mereka menaruh air di gantungan pada tepi kandang. Ketika hari sudah malam dan Kokotuli Sangganara hendak makan, didapatnya makanan tersebut sudah berbau kotoran dan air sudah berbau kencing. Hal ini karena kedua orang tuanya tidak memberinya makanan karena dia pemalas. Hanya berjalan-jalan saja, tidak bekerja dan hanya mengembara. Kokotuli kemudian menjadi sedih dan mengeluh. Wahai ibuku Nogo Saulele, bukankah engkau telah melahirkan saya dengan kaki seperti pangkal batang bambu petung? Ayahku Halileki Aman, bukankah engkau sudah menjadikan saya dengan tangan seperti pangkal batang rotan? Meskipun kalian melahirkan saya seperti pangkal batang petung dan pangkal batang rotan, namun kalian mengutuk makanan saya dengan tangan, menyumpahi air minum saya, yang saya makan berbau kotoran, yang saya minum berbau air kencing. Maka kemudian dia meninggalkan kampung tersebut. Ia pergi ke kampung Sisepi Abigara. Di kampung itu, Kokotuli bermimpi didatangi rela bulan tanah ekan. Mereka menyampaikan padanya bahwa, apabila engkau rajin berusaha, maka laparmu menjadi kenyang. Jika engkau rajin bekerja, hausmu terpuaskan. Keesokan harinya, Kokotuli berangkat ke kebun milik Plea Lama Ile yang letaknya di gunung. Di sana dia bertemu dengan nitung dan roh-roh gunung. Dia bertanya kepada mereka, Saya Kokotuli Sanganara, datang dari daerah yang penuh batu dan karang. Saya tidak mempunyai besi jangkar China dan tidak memiliki baju perang. Para nitung dan roh gunung itu menjawab, Besi jangkar China dan baju perang banyak terdapat di kampung Harimbotang yang besar. Kampung roh-roh laut, di sana di dalam laut. Tempat di mana Raja Iokiko Ladomanuk berdiam di atas batu karang dan pada batu gosong. Setelah itu, dia turun kembali ke kampung Sisepi Abigahara. Keesokan harinya, Kokotuli turun ke dalam laut, ke kampung Harimbotang yang besar, ke tempat para roh-roh laut di mana Raja Iokiko Ladomanuk berkuasa. Sesampai di sana dia berkata, Di manakah saya dapat menemukan rumah Raja dan di manakah rumah Tuan Bumi? Lalu Kokotuli di antar menemui Raja Iokiko Ladomanuk yang sedang membangun sebuah korke dari cabang-cabang batu karang dan rumput laut. Di hadapan Raja tersebut, dia berkata, Saya adalah Kokotuli Sanga Nara dari sebuah tempat yang penuh batu karang dan tanah gosong. Ibuku Nogo Saulele telah mengusir saya karena ia kejam. Bapakku Halileki Aman telah menghalau saya karena ia jahat. Setelah itu Kokotuli membantu orang-orang membangun korke tersebut. Dia pergi menabang tiang-tiang, mengikis buku dahan pohon, tiang-tiang dari cabang batu karang dan dahan dari rumput laut. Tetapi Raja Iokiko Ladomanuk kemudian pergi mencari jangkar besi Cina dan baja perang. Ketika diadakan pesta peresmian korke tersebut, maka Raja Iokiko Ladomanuk menghadiahkan Kokotuli Sanga Nara sebuah jangkar besi Cina dan sebuah baja perang yang diinginkannya. Kemudian Kokotuli berjalan mendaki ke pantai dan tiba di kampung Sisepi Abigara. Dia membawa serta jangkar besi Cina dan memanggul baja perang di atas bahunya. Sesampainya di kampung Sisepi Abigara, dia meletakkan landasan di tiang sudut sebuah korke. Di samping korke tersebut, dia mendirikan sebuah tempat penempaan besi. Dia memompak udara ke dalam api, nyala api yang naik berwarna-warni seperti pelangi. Api itu menyala dalam sinar yang gemerlap. Dia menempa besi itu dan membalikannya. Dia memutar terus-menerus. Sesudah Kokotuli menempa pahat dan bor, dia mengukirnya dengan sebuah batu, membuat besi-besi itu tajam dengan batu asah yang besar sampai ia menjadi tajam seperti seekor ular berbisa yang merah, runcing seperti alang-alang. Kokotuli mengangkat besi itu tinggi ke rambutnya dan rambutnya berguguran. Besi yang membara itu dicelupnya ke dalam api dan besi itu menjadi lebih tajam dari sebelumnya. Dengan hasil yang ia peroleh, Kokotuli sanga Nara berharap agar hari segera menjadi pagi dan matahari segera bersinar sehingga ia bisa segera bertemu dengan ibunya, Nogo Saulele, dan ayahnya Halileki Aman. Namun sesudah dia tiba di kampung halamannya dan kepada ibu dan ayahnya, Kokotuli justru merencanakan sebuah perjalanan baru. Dia menyiapkan bekal untuk perjalanan yakni tujuh buah keranjang dari daun lontar dan lima batang bambu berisi air. Sesudah itu dia berangkat ke dalam perut bumi. Kokotuli menembusi tujuh lapis tanah dengan pahat. Dia bekerja terus sampai dia tiba di tengah bumi di sebuah gunung bernama Elesinakoik Puan Balatudak. Di gunung itu, pahatnya menghantam sebuah batu api. Bornya menyentuh sebuah besi api. Ia memasukkan batu api itu ke dalam melipatan sarungnya. Ia menyimpan besi api itu di bawah dadanya. Di gunung ini pun bekal yang dia bawa habis. Namun dia terus bekerja menembusi tanah dengan pahat dan bor. Ia mencoba bertahan dengan minum air lumpur yang kotor. Hingga suatu ketika, mata pahatnya menyentuh kaki ala tenun dan mata bornya kenal pada seorang perempuan yang duduk menenun bernama Bota Piret, anak dari Belebolodan. Gadis Bota Piret, anak darah dari Belebolodan, pernah tinggal di sebuah kampung yang terletak jauh di timur bernama Tibu Vulanggitang, Aji Gwewato. Saudaranya bernama Raja Pandosi, Tuan Bumi Jarilale. Tetapi karena Bota Piret ini telah merusak seruling miliknya, maka Raja Pandosi memukul saudarinya itu dengan ranting dan mengusir dia sambil berkata, Pergilah dan carilah untuk saya sebuah seruling. Berangkatlah dan bawalah untuk saya seruling yang baru. Sambil menangis sedih, dia berjalan ke pantai, menuju pelabuhan. Sampai di sana, dia melihat di kejauhan, satu buah kelapa yang terapung. Dia kemudian naik ke atas buah kelapa itu dan mengarahkan pelayarannya ke tanah kering di sebelah barat. Dia kemudian tiba di sebuah kampung bernama Soge Wai Papan di negeri Kewa Lungun Lola dan menanyakan keberadaan seruling. Namun orang-orang di situ tidak memiliki seruling. Dia kemudian tinggal di kampung Soge Wai Papan di negeri Kewa Lungun Lola itu. Ketika Pahat Kokotuli menghantam kaki sebuah ala tenun bornya mengenai kaki perempuan yang sedang menenun itu, Botapiret kemudian berpikir, pemuda mana yang muncul dari dalam bumi? Lelaki mana yang keluar dari dalam tanah? Dengan pedang tenun, perempuan itu hendak memukul kepalanya. Dengan buluh ala tenun, dia hendak menusuk lehernya. Namun Kokotuli berkata, janganlah memecahkan kepala saya, jangan tusuk leher saya. Saya bernama Kokotuli Sanga Nara dari negeri yang penuh batu karang dan gosong. Saya ini cerdik dan banyak akal, yang menciptakan segala yang dipikirkan, yang menemukan segala sesuatu yang mungkin. Saya juga membawa seruling, dan seruling itu saya pasang pada tubuh saya. Botapiret mulai berbicara dengan Kokotuli Sanga Nara dengan suara pelan. Mereka saling menyukai dan tidur bersama. Keesokan harinya, Botapiret pergi ke mata air ekat kalikut para kalino untuk mengambil air. Namun semakin banyak ia mengisi bejana itu, bambu tersebut tidak menjadi penuh karena dasar bejana itu telah dilubangi. Hingga sore hari dia menimba, maka perempuan itu menjadi lapar dan haus. Ketika hari menjadi senja, dia kemudian kembali ke rumah. Sementara itu Kokotuli Sanga Nara masih tinggal di kampung Soge Kewa Wai Papan. Dia menggali tanah dan membuat lubang di dalam tanah dan memasang api. Di atasnya dia membakar ubi jalar dan dengannya dia memanas air untuk memasak ubi. Botapiret datang dan makan dan dia merasa makanan tersebut enak sekali. Dia kemudian minum dan apa yang diminumnya terasa enak sekali. Botapiret kemudian bertanya kepada Kokotuli, mengapa makanan ini terasa lain dari biasanya? Tidak pernah saya merasakan makanan seenak ini. Kokotuli menjawab, saya adalah Kokotuli Sanga Nara dari batu karang dan tanah gosong. Saya cerdik dan banyak akal. Raja Leo Pito yang tinggal di sebelah barat di kampung Soge Wai Papan belum melihat api yang tersembunyi itu. Dia belum pernah melihat nyala api yang naik seperti itu. Semua penduduk di kampungnya juga belum pernah melihat hal itu. akan tetapi Kokotuli Sanga Nara membawa serta satu batu api dalam gulungan sarungnya di perut dan membawa serta juga sebuah besi api. Kemudian Raja Leo Pito dan Kokotuli Sanga Nara hendak membuka ladang baru secara bersama-sama di dalam hutan lebat yang penuh dengan pohon-pohon lontar. Raja Leo Pito menebang pohon dan belukar. Mengumpulkan belukar yang terpotong serta menumpukannya menjadi satu onggokan dan membuangnya ke dalam semak belukar yang berbatasan dengan tanah ladang itu. Namun Kokotuli membiarkan saja kayu yang terpotong itu tinggal di atas tanah. Raja Leo Pito kemudian berkata Kokotuli, engkau memang sudah memotong hutan belukar tetapi mengapa engkau tidak mengumpulkannya dalam satu tumpukan? Kokotuli menjawab Jika saya mengumpulkan kayu belukar yang dipotong itu kalajengking dapat menyengat kaki saya. Jika saya menumpukannya menjadi satu onggokan bisa saja saya terluka oleh pucuk alang-alang itu. Sementara kayu belukar yang sudah dipotong itu dibiarkan terserat menjadi kering Kokotuli memandang ke laut dan melihat-lihat apakah gosong karang sudah tampak di permukaan air. Kemudian dia memandang bulan untuk melihat apakah sudah muncul bulan baru. Ketika laut telah surut sejauh itu sehingga gosong karang sudah sepenuhnya berada di tanah kering dan waktu bulan baru telah tiba maka dia segera pergi ke ladang untuk melihat kayu belukar itu. Cabang-cabang berderak patah ketika dia menginjaknya. Ranting-ranting utar patah dua. Daun-daun gemerisi keriang ketika dia menginjak semua itu. Semua menjadi begitu kering sampai menjadi hancur. Karena sudah tiba waktunya maka Kokotuli memanggil guna dewa dan meminta bantuan mereka. Roh angin dimintanya untuk bertiuk keras dari depan maupun belakang. Lalu dia pergi ke laut untuk mengambil kekuatan api dari sejumlah makhluk laut seperti ikan lele, ikan merah, cumi-cumi, dan belut laut. Kemudian dia naik ke ladang tersebut. Di tepi ladang tersebut Kokotuli memukulkan besi api kepada batu api. Maka segera api menyala dan dengan lahap menghamuskan semak belukar yang kering itu beserta batang-batang pohon. Ketika hal itu terjadi Raja Diopito sedang pergi menangkap ikan di antara batu-batu karang di tepi pantai. Dia memasukkan bubu ke dalam laut dan menikam ikan yang bersembunyi dalam karang. Mendengar suara api dari daratan dia membalikkan mukanya dan memandang ke atas. Dia kemudian berkata Siapakah yang sedang berperang melawan kampung kami? Siapakah yang menyerang negeri kami? Kampung Sogewai Papan Negeri Kewa Lungun Lola Dari pantai dia naik ke atas bukit dan melangkah ke tengah ladang di mana api yang sedang berkobar-kobar itu berada karena penduduk kampung Sogewai Papan belum pernah melihat nyala api yang demikian. Raja Diopito kemudian menusuk api itu dengan tombaknya namun api membakar tombak itu. Lalu dia memanah api itu namun api memakan anak panahnya. Mereka hendak mencuri api itu memasukkannya ke dalam sarung mereka menyembunyikannya dalam dada mereka namun api itu membakar kemaluan mereka beserta sarungnya. Orang-orang tidak dapat memerintahkan api itu untuk berhenti api itu pun tidak bisa dipadamkan. Mereka kemudian meminta bantuan kepada angin timur dan angin barat agar segera datang angin topang dari timur agar secepatnya angin topang datang dari barat untuk menaklukkan api agar bisa mematikan nyala api itu. Maka datanglah angin dari timur dan barat untuk memadamkan nyala api itu. Namun api kemudian menjadi tidak dapat dibendung dan terus meluas dari wilayah flores sebelah barat hingga ke flores sebelah timur. Dengan cara demikian maka seluruh penduduk memiliki api baik itu orang demon maupun orang paji mereka melihat api tersebut dengan mata mereka sendiri merasakan hadirnya dengan pengalaman mereka sendiri. Hal itu karena kokotuli sangganara telah memunculkan api tersebut. Dia telah menemukan api tersebut. Terima kasih bagi Anda sekalian teman-teman yang telah menyimak atau menonton cerita ini sampai selesai. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.